Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada pun pertanyaan tentang hukum ketiduran ketika waktu sholat Berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang dirawatkan oleh Anas bin Malik Sahih Muslim Jadi ketika seseorang datang waktu sholat Kemudian dalam keadaan tidur, kerana kecapean, kerja dan lainnya Sehingga sholat itu terlewat Sehingga waktunya misalkan dari waktu sholat asal Dia ketiduran sehingga harus bangun dan terbangun di sholat maghrib Maka hendaknya dia sholatnya ketika dia waktu bangun itu sendiri Jadi misalkan tidur kemudian terlewat Waktu sholat asal bangunnya di maghrib Maka waktu maghrib itu dia melaksanakan sholat tersebut Berdasarkan hadis ini Karena kebanyakan orang yang sholat kemudian lupa atau ketiduran dia tidak melaksanakan sholat tersebut Hal ini kesalahannya sangat fatal Karena berdasarkan ayat Al-Quran Celakalah bagi orang yang sholat Yaitu orang yang sholatnya itu lalai Para ulama mengatakan Orang-orang yang tidak melaksanakan sholat pada waktunya Atau orang-orang yang melalaikan dari sholat itu sendiri Sehingga dia tidak melaksanakannya Dan ada pun misalkan orang itu kemudian lupa Ada sholat yang dia lupa untuk mengerjakannya Maka kafarannya juga sama Yaitu ketika dia ingat Contoh misalkan karena dia perjalanan jauh Dia lupa menjamak Kemudian dia ingat sholat itu belum dilaksanakan Nah ketika dia waktu ingat itulah Dia hendaknya melaksanakan sholat tersebut Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton